Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja and welcome to channel Superkevin Ini video berikutnya dari review-review diecast Untuk berikutnya gue mau sharing review yang ini nih guys Dari produk dari GCD Ini udah gue buka dulu ya karena bukanya cukup repot Jadi daripada di videoin makan waktu atau potong-potong gitu Jadi dibuka dulu aja deh Nah ini packagingnya dulu ya gue sharing seperti ini Warnanya orange, gonjreng Official version produk tentunya Dan ini ada sketch dari Honda Fit Honda Fit GD Atau Honda Jazz ya kalau disini Nah kalau ini udah pasti true scale 1 banding 64 Nah nanti di dalamnya itu ada ini guys Di dalam packagingnya ada kotak micanya Lalu di kotak micanya itu Di dalamnya ada ini lagi yang dikasih Plastik micanya di dalam kotak ini Jadi untuk packaging ini aman banget nih Keren Lalu ini pake-pake plate Oh kirain, gak tau ya ini bahannya Entah ini plate besi atau plastik yang di chrome ya Tapi ini cukup keren Honda Fit GD Dan ini tulisannya ini di emboss ya ini Oke kita langsung ke unitnya Nah ini keren banget ini Gila bener Ada si livery dari Spoon Sport Mantap sekali ini Ini kayaknya Setelah gue liat-liat kemarin ya Ini tuh secara Bahan Secara berat deh Ini paling solid nih Paling enak dipegangnya Berasanya ini Berasa High quality banget gitu Padahal ini kan kecil ya Mobilnya kecil nih Honda Jazz Ini kita langsung ini dulu deh Sharing-sharing dulu nih Kita mulai dari pinggir Ini ada Spionnya Livery-nya Spoon Sport Relaknya Ini Seperti ini Dan ini banyak karet ya Sudah pasti karet nih Lalu disini ada Apa namanya Ada Tanki bensin Oke terus kita ke depan Wih Keren banget depannya Ini bener-bener nostalgia Mobil Honda Jazz nih Depannya lampunya ya sih Sudah pasti Mika ya Sudah pasti Mika Terus disini ada Logo Honda Ini ada grillnya Ini apa ya putih Oh Itu ternyata plastik Makanya gue sempat bingung Kayaknya kemarin Setelah dibuka Ya ngeliat Kayaknya gak ada detail itu Tapi ternyata Itu plastik Kirain ada cat apa gitu Lalu ini fog lampnya Fog lampnya sih Hanya cat ya Tapi dia modelnya di emboss Kalau ini grill-grillnya Ada Air fan Oh ini disini sedikit ada Catnya kurang rapi nih Nih Ada Seperti bertanda gitu ya Sayang nih Dari sisi cat Kalau dari sisi detail sih Keren banget nih padahal Lalu sisi sebelahnya Seperti ini Sama aja Gak ada beda Oh lalu disini nih guys Di Sandnya Ini sandnya Kemarin gue pikir juga ini Cacat Ternyata memang Di mobil aslinya Ini ada satu Strip lining ya Lining putih gitu Lalu belakangnya Seperti ini Nah ini ada Lampu remnya Lampu remnya ini juga Cuman di decoll ya Di decoll Ditempel di kaca Lalu ini spoiler belakangnya Nah ini dia ada Kasih detail Dari si Wiper Wiper belakang Nah wipernya ini Bukan cuman cat nih Ini jadi bener-bener Plastik Yang ditempel ke sini nih Ditempel ke kaca bahannya Lalu lampu belakang Pastinya Udah dibuat dari Mika ya Terus untuk Kenalpot Kenalpotnya mana ya Nah kenalpotnya disini nih Nah gue juga kurang tau nih Belum pernah liat mobil Aslinya Kenalpotnya itu Apakah memang Begini ya Atau Haslinya disini ada Ada cowakan gitu Terus Ada kenalpotnya keluar Cuman ini Kenalpotnya di Tailtipnya itu Dibengkokin kebawah Gitu modelnya Udah di atasnya Seperti ini Kita lihat interiornya Oh interiornya Juga keren ya Sayang joknya Dia Oh ada cat nih Ternyata Beda warna Kemarin ini juga Kurang diperhatiin Jadi yang Apa deh Senderannya itu Warna abu-abu muda Dan pinggirnya Baketnya warna Abu-abu tua Dan ini sampai ke depan Bagian depannya Juga ada Oh ini ternyata Sampai Detail banget ya Untuk si interiornya Kalian Kelihatan gak ya Jadi ada detail Dari si AC Kisi-kisi AC Terus Konsol box Laci depan Ada juga tuh Detailnya Keren juga ini Terus kalau dilihat sih Ada di dalam Entah kelihatan Ada handbrakenya juga Kursi belakang Yang pun Waduh Sampai ke door trimnya Ternyata Nah ini Jelas gak ya Nah itu Door trimnya juga Gak main asal Satu warna gitu aja Yaitu door trimnya juga Dimainin guys Itu ada warna Abu-abu muda Dan abu-abu tuanya Ada kombinasi Sampai ke jok belakang Juga sama tuh Jadi ini interiornya Ini keren banget Ini Lalu di depan juga Ada ini ya Ada wipernya juga Yang dari plastik Ini rada-rada Ngeri-ngeri sedap nih Untuk megangnya Takutnya keangkat Terus kita lihat Di bawahnya Nah ini yang uniknya nih Dari GCD ini Untuk ban depannya Itu bisa kita belok-belokin Tuh Ini uniknya nih Unik banget Kalau dilihat Dan dari si bannya juga Ban karetnya juga keren ya Ada Apa ada Pattern-patternnya Seperti itu Lalu Bagian bawahnya juga Paling detail sih Kalau dilihat Dari yang Apa Kemarin-kemarin tuh Walaupun yang sampai Ke Tomical Limited Vintage Ini kalau dilihat Bawahnya lebih mirip Mobil beneran ya Ada Piping dari si Exhaustenya Dari mesin Terus ke belakang Sampai ke pipenya Ini keren banget sih bentuknya Eh detailnya maksudnya Sorry Nah ini kalau Ya ban belakang ini Dia as rodanya nyatu Kiri dan kanan Ngikut ke ban Jadi kalau diputer kiri Yang kanan ngikut muter Kalau untuk depan Pastinya terpisah Mungkin dia kalau Nggak dibikin Bisa dibelok-belokin Gini juga As rodanya nyatu nih Dengan ban depan belakang Ini ada detailnya GCD 1 banding 4 Honda Fit GD Oke Keren Oke guys Jadi Sekian dulu Video review Dari Produk dari GCD Dengan Honda Fit GD Yang menggunakan Livery Spoon Ini untuk beratnya Mantep banget ini So thank you banget Buat waktu kalian yang udah nyaksiin video ini Jika kalian suka Please klik like video ini Share juga di akun social media kalian Dan akhir kata Super Kevin Ciao Sub indo by broth3rmax